Anggota DPR dari fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menggelar reses di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pada minggu 23 Oktober 2022. Jadi ini reses hari yang ketujuh, kegiatannya penyampaian pengenalan PKS melalui visi-misinya, baik di dalam ATART, kemudian RPJMN 2020-2025, dan juga dari fraksi PKS di tingkat pusat. Sampai itu, saya menjelaskan pentingnya memahami politik. Yang diharapkan masyarakat itu melek politik memilih partai tidak karena penyaran, karena memahami pentingnya ke politik itu. Nah, tadi kan ada tentang ini juga ya, tentang kinerja, kinerja fraksi PKS di DPR, dan juga hal-hal umum terkait dengan politik ya, untuk pendidikan politiknya ya. Iya, jadi kesana intinya, karena kalau enggak itu nanti akhirnya masyarakat itu semakin dibodohi dengan uang gitu. Jadi bisa dibeli, suara dibeli yang pengen saya itu murni memang dari pemahaman yang mereka punya terkait partai tersebut. Selanjutnya juga saya menyampaikan, Alhamdulillah kalau di sini banyak pesantren, kasihan-kasihan, ya pengennya mereka itu tidak meninggalkan Al-Quran, karena bagaimanapun itu akan merugi kalau meninggalkan Al-Quran. Selanjutnya juga, saya memang tadi itu ada yang memang ada peluang bagi Komisi 8 ini, kadangkali ada yang memerlukan ambulan, kadangkali nanti masih ada peluang, karena ini kan sudah tahun 2022 sudah akhir, mau akhir. Kadangkali masih ada, nanti terkait ambulan mau diperjuangkan di BPKH.